Halo semuanya, kembali lagi di Ruang Indimia. Hari ini kita akan belajar mengenai analisis usaha tani. Permasalahan yang umum yang terjadi dalam perhitungan analisis usaha tani ini berkaitan dengan penggunaan tenaga kerja atau HKSP atau HOK. Biasanya tenaga kerja atau petani itu menggunakan tenaga kerja anggota keluarga. Dalam usaha tani tidak ada pemisah antara waktu yang digunakan untuk bekerja dan waktu yang digunakan dalam urusan rumah tangga. Tidak seperti misalnya karyawan kantor atau pabrik yang jelas-jelas terpisah memiliki jam masuk kantor dan kapan jam keluar kantor atau jam keluar pabrik. Hal ini yang menjadi tantangan sebenarnya dan juga keunikan bagi peneliti khususnya yang meneliti dalam usaha tani, dalam bidang usaha tani untuk memperhitungkan secara tepat berapa biaya yang dikeluarkan untuk tenaga kerja dalam usaha tani tersebut. Dalam wawancara, biasanya petani menjawab, saya mengerjakannya sesempatnya saja Pak. Kalau lagi longgar atau kalau lagi luang, ya pagi-pagi saya ke ladang. Nah kalau sudah menjumpai hal seperti itu, jangan langsung tutup questionnaire kemudian pindah ke responden yang lain. Jadi HOK ini tergantung dari jumlah tenaga kerja, kemudian hari kerja, dan jam kerja. Nah kemudian itu dikalikan, jadi semua faktor-faktor tersebut dibagi dengan 8 jam atau biasanya 7 jam sebagai satu-satuan HOK. Biasanya rumus pada umumnya yang kita jumpai, bisa HKSP, bisa menggunakan HKSP, tapi bisa juga menggunakan HOK. Kalau perbedaan HOK dengan HKSP, jadi kalau HKSP itu dipisah tenaga kerja pria, tenaga kerja wanita, dan tenaga kerja anak-anak. Sedangkan HOK tidak. Jadi HOK dengan rumus jumlah tenaga kerja, dikalikan dengan hari kerja, kemudian dikalikan lagi dengan jam kerja, kemudian dibagi dengan 8 jam atau biasanya 7 jam, karena 1 jam itu istirahat. Nah, agar wawancara berjalan dengan efektif, dan informasi yang diperoleh pun dapat berkualitas, maka perlu teknik untuk menyiapkan konsep-konsep. Nah, konsep-konsep seperti apa itu, atau trik-trik seperti apa itu yang perlu disiapkan. Jadi kita harus membuat sebuah rincian, membuat rincian proses buidaya. Misalnya kita mau melakukan analisis usaha tani, kemudian memperhitungkan dari sisi HOK-nya. Roses buidaya ini kita pisahkan supaya tidak menjadi kebingungan. Mulai dari pengolahan lahan, kemudian mencangkup penanaman, kemudian ada pemupukannya, kemudian ada pengendalian hama dan penyakit, kemudian ada pemeliharaan, kemudian ada penyemprotan, sampai dengan pemanenan. Tahapan-tahapan itu dilakukan secara terpisah, karena penggunaan tenaga kerja, kemudian jam kerja dalam setiap tahapan itu akan berbeda-beda. Atau misalnya budidaya padi, bisa kita rinci, misalnya pembajakan satu, ada pembajakan dua. Biasanya dua kali pembajakan. Kemudian ada persemayan, ada penanaman, kemudian ada pemeliharaan pematang, kemudian ada pemupukan, ada pengendalian hama, kemudian sampai dengan pemanenan. Ketika petani ditanya fokus dari tahapan budidaya seperti yang saya sudah sebutkan tadi, kemungkinan besar akan mudah mengingat berapa waktu yang telah ia gunakan untuk mengurus padi atau komoditas pertanian tersebut. Misalnya saya memberikan contoh dari pertanyaan yang seringkali kita ajukan, misalnya berapa hari Bapak melakukan pemupukan? Biasanya petani menjawab seperti apa? Biasanya petani menjawab, saya melakukan pemupukan itu dua kali. Ini yang menjadi permasalahan. Ditanya hari, tetapi yang dijawab adalah kali. Kemudian kita harus konfirmasi kembali. Maksudnya dua kali pemupukan ya Pak? Kalau dia jawab iya, maka kita lanjutkan. Pupuk pertama itu dikerjakan berapa hari Pak? Kemudian si responden misalnya dia menjawab, saya kerjakan bersama dengan anak saya, tidak sampai seharian, sebentar saja. Kemudian kita lanjutkan, sebentar itu dari jam berapa Pak? Kemudian responden bisa saja menjawab, dia berangkat jam 8, kemudian jam 11 sudah pulang. Atau misalnya dia mulai, atau lebih kita pertegas lagi, Bapak biasa mulai bekerja itu dari jam berapa? Sampai jam berapa? Kalau dia menjawab misalnya dari jam 8, kemudian selesai jam 11, jam 11 itu sudah pulang. Kemudian dilanjutkan, lalu pemupukan kedua Pak? Dan seterusnya. Jadi dari contoh percakapan tersebut, maka kita sudah mendapatkan informasi tentang pemupukan pertama dikerjakan itu dua orang dalam waktu tiga jam, dari jam 8 sampai jam 11. Jadi totalnya misalnya ada enam jam kerja. Jumlah ini nantinya digabungkan dengan tahapan-tahapan budidaya tadi, sehingga terkumpulah totalnya, dan kemudian nanti dibagi dengan tujuh jam kerja. Kenapa tujuh jam kerja? Karena yang kita hitung adalah jam efektif kerja. Angka 8 itu, kalau dalam rumus, biasanya dibagi dengan 8 jam kerja, maksimum 8 jam kerja. Itu dalam rumus seperti itu, karena itu sudah termasuk waktu istirahat. Efektifnya jam 7 jam kerja, itu karena dikurangi atau dikeluarkan 1 jam istirahat. Oke, dengan demikian penjelasan saya mengenai permasalahan umum yang sering dihadapi oleh mahasiswa dalam melakukan penelitian. Semoga hal ini bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe, bunyikan loncengnya, agar saya terus bisa memberikan video-video yang bermanfaat.